Aku bertahan 100 hari di Minecraft, tapi bersama para villager ini. Untuk bertahan selama 100 hari, pertama saya perlu mempunyai rumah dan makanan. Jadi di hari pertama, saya berkunjung ke desa villager. Halo, baby. Ayo bantu aku membuat rumah. Dasar menyebalkan. Mampus. Aku akan memulai rumah pertamaku dengan membuat rumah tanah. Oke, saatnya membangun rumah pertama kita. Kenapa saya bikin rumah dari tanah? Ya, karena ini Minecraft. Sekarang sudah malam dan saatnya kita tidur di rumah pertama kita. Sekarang kita sudah melewati hari pertama di Minecraft. Sekarang tersisa 99 hari lagi. Di hari kedua dan seterusnya, saya mengumpulkan banyak bahan untuk memperbaiki rumah dan membuat perkebunan. Pergi kalian, zumbi payah. Saya juga membuat ulang rumahku dari kayu, karena rumah tanah itu jelek banget. Sekarang sudah hari ke-10 kita bermain di Minecraft. Dan di hari ke-10 ini, aku kedatangan tamu, yaitu para villager ini. Yo, bro. Selamat datang di rumahku yang sangat bagus dan cantik ini. Dasar villager. Blok, makan nih. Bro, rumahku bagus atau jelek? Bagus, bagus. Pumbohom, pumbohom. Bro? Ayo kita bermain di rumahku. Hmm, ayo. Di hari ke-10, aku bersama villager ini mengembangkan tempat tinggalku agar lebih bagus. Ambil ini, bro. Anak pintar. Pertama, kami membuat pertanian. Kami juga membuat kandang sapi. Sini kau sapi, ikut aku. Maaf, bro. Dan juga kami mempercantik rumahku. Yeay, ini keren, bro. Aku suka. Sekarang sudah malam dan saatnya tidur. Sekarang sudah hari ke-20, kita bermain di Minecraft. Hei, villager. Apa kamu mau menemaniku selama 80 hari lagi? Tidak. Aku mau pulang. Oke. Thank you, bro. Hei, dia mau pulang. Kalau aku memenahnya di sini, kena tidak ya? Snapper. Bisa kena dong. Bisa kena dong. Karena sekarang sudah hari ke-20, saatnya kita mencari diamond untuk membuat beberapa peralatan. Dan tentu saja untuk membuat buku entachment agar saya bisa melakukan upgrade. Untuk mendapatkan diamond itu gampang, guys. Mas, kecil, kecil. Ini adalah tutorial mendapatkan diamond dengan muda, guys. Jadi, lihat dan pelajar, ya. Pertama, kita akan menggali sampai di kedalaman 58. Au. Oh, di sini ada gua, guys. Oke. Sekarang lanjut ke kedalaman 58. Ah. Pergi kau, zombie. Sampai, ya. Zombie payah. Sekarang tinggal menggali ke samping. Dan saya yakin pasti ada diamond, guys. Jadi, lihat dan pelajari. Wow, ada miral, guys. Setelah menggali cukup lama, saya tidak menemukan satu pun diamond. Dan saya malah menemukan spinner zombie. Wow, ada spinner zombie. Mati kau, zombie payah. Zombie nu. Guys, sepertinya teori mencari diamond di kedalaman 58 itu adalah teori sesat, guys. Tapi, walaupun saya belum menemukan diamond, saya bisa memanfaatkan spinner zombie ini nanti untuk membuat kebun XP-ku. Di hari ke-27, saya meminta villager untuk mencarikanku diamond. Karena saya sangat butuh diamond. Ini emerald, bro. Awas ya kalau kamu tidak menemukan diamond. Ini emerald, bro. Saya akhirnya menemukan diamond. Oke, bro. Saya mengandalkanmu. Sambil menunggu villager itu mencarikanku diamond, saya mengumpulkan resource dan secara tindak sengaja menemukan piramid. Wow, ada piramid. Pasti ada diamond di sana. Halo, diamond. Hmm, tidak ada. Diamond? Hmm... Diamond? Masih bulma ada. Pasti diamond. Oh, no. Tidak ada diamond. Ini skam. Ini pasti penipuan. Di hari ke-29, villager kembali dari menambang dan saya berharap dia menemukan banyak diamond. Yo, bro. Berikan aku banyak diamond, bro. Hah? Tidak ada diamond? Bro, tapi kamu bilang kamu ahlinya menemukan diamond. Hahaha. 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 Haduh, villager block. Kembalikan emerald, bro. Hahaha. Hah? Habis? Blok! Hahaha. Karena villager ini tidak menemukan diamond, jadi saya dan villager ini pergi untuk mencari diamond bersama. Oke, kamu ke sana dan saya lewat sini. Hahaha. Dan setelah sekian lama, akhirnya saya menemukan diamond. Oh. Diamond. Akhirnya setelah sekian lama, aku menemukanmu. Oh, aku dapat lima. Nah, ketika saya ingin kembali, saya bertemu lagi dengan villager itu. Hai, bro. Apa kamu dapat diamondnya? Sharkol lagi, sharkol lagi. Mampus. Sekarang sudah hari yang ke-35. Dan di hari ini, saatnya membuat meja entachment. Hai, villager. Aku punya meja entachment. Sekarang kita pelurak buku. Apa kamu mau membantuku membuatnya? Dasar mata duitan. Nih. Di hari yang ke-35, saya dan villager mulai menunggukan bambu untuk membuat rak buku. Kami menghabiskan selama tiga hari untuk mendapatkan kertas. Dan saya juga mengambil kulit sapi dari peternakanku. Dan selama tiga hari, kami hanya mendapatkan lima bulk self buku. Ah, ini cuma lima. Sedikit banget. Ini sangat lama, bro. Yo, mau ke mana, bro? Karena membuat bulk self itu kelamaan, jadi villager ini mengajakku mengambil bulk self yang ada di rumahnya. Yo, bro. Kenapa baru bilang sih? Gini dong. Woy, apa itu? Woy, lu kenapa panahin aku, blok? Apa? Tapi lu bilang ini rumahmu. Au! Dasar villager, blok. Au! Kabur! Dan akhirnya, di hari yang ke-42, aku sudah bisa mengupgrade peralatanku. Wow, saya dapat embreaking. Dan saatnya kita mencoba panah gini ke villager di sana. Hei, villager. Sekarang lu boleh pulang. Oke, sekarang kita akan mencoba panah upgrade kita. Apakah bisa sekali hit? Sniper, baby. Ya, meleset. Sorry, bro. Di hari yang ke-43 dan seterusnya, saya membuat kendang ayam. Merapikan tanah. Dan berberes-beres. Letakkan TNT 1 di sini. Nyalakan. Dan... Hei, awas. Pergi dari sana dong, mbah. Yah, mampus. Hei, para villager. Sekarang aku sudah bermain selama 50 hari di Minecraft. Dasar villager payah. Mereka tak peduli padaku, bro. Di hari yang ke-50 ini, saya mau mengupgrade semua peralatanku. Tapi saya kekurangan XP. Wow, I'm breaking. Tapi XP-nya kurang. Jadi, saya memutuskan untuk kembali ke spawner zombie yang aku temukan sebelumnya untuk membuat kebun XP-ku. Hai, zombie. Pinggir. Jangan menghalangi aku, zombie payah. Pertama, saya akan membuat ruangan untuk spawner zombie. Oke, kita akan gali di sini. Lalu gali ke bawah. Oke, sepertinya ini cukup. Berikan air di sini. Kasih penghalang dan kita akan coba apakah ini berfungsi. Yes, berfungsi. Dan sekarang saatnya kita memanen XP. Sekarang sudah hari yang ke-55. Dan di hari ini, saya membuat armor dan mengupgrade semua peralatanku. Wow, saya dapat keberuntungan. Yeay, bro. Sekarang kita sudah full upgrade. Dan kita siap untuk pergi ke neraka. Tapi sebelum kita pergi ke neraka, saya akan meminta tolong kepada villager untuk menemaniku. Halo, villager. Saya punya emerald dan ayo ke nether. Saya dan villager mulai memasuki portal dan kami langsung mengalami hal yang buruk. Wih, bro. Satu dari villager yang ikut denganku terjun ke jurang begitu kita tiba. Tujuan saya pergi ke nether adalah untuk mengumpulkan glowstone yang ada di sebelah sana. Jadi pertama, kami akan membuat jembatan. Ketika kami membuat jembatan, ada gas yang mencoba membunuh kami. Pergi kau, gas payah. Snapper. Oh. Snapper. Ah, meleset. Ini kenapa susah banget ya? Oh, tidak. Jangan mati, villager. Pergi kau, gas. Kenapa kamu membunuhi temanku? Ah. Keluruhnya habis. Kabur, kabur, kabur dulu. Sekarang, kita sudah di hari yang ke-60 yang dimana saatnya kita mengalahkan gas itu. Tapi sebelum mengalahkan gas, saya akan mempersiapkan banyak anak panah karena entah kenapa aimku buruk sekali. Setelah tiga hari saya mengumpulkan anak panah, saya berhasil mengumpulkan sebanyak 64 buah. Dan saatnya kita membalaskan dendam kepada gas itu. Apakah kita bisa mengalahkannya? Ayo kita coba. Oh, itu dia. Halo, gas. Makan ini. Lah, sekali itu doang. Padahal saya sudah capek-capek lo mengumpulkan banyak anak panah. Ah. Yee, glowstone, baby. Nah, gini kan sudah terang. Bagus gak sih? Bagus gak sih? Jelek banget. Sekarang, sudah hari yang ke-75. Di sisa 25 hari ini, saya akan membangun desa villager baru di dekat rumahku. Jadi, kita akan meratakan area ini. Boom! Sudah rata. Pertama, saya akan mulai dengan dasarannya dulu. Lalu, memberikannya dinding. Menambahkannya jendela. Dan memodifikasi atasnya. Dan, walaah. Keren banget, cuy. Villager pasti suka ini. Oke. Bagaimana menurutmu, bro? Bagus tidak? Hmm, iya juga sih. Karena farah villager tidak suka dengan rumahnya, jadi saya akan menghancurkannya dan membuat ulang rumahnya. Letakkan tenti disini. Disini, 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 dan... Boom! Oh, sorry, ayam-ayam. Nah, sekarang rumah villager model jadul sudah jadi. Nah, yang ini baru rumahku. Agak sinting-sinting juga ya, lo. Dibikinin bagus, malah gak suka. Ya sudah, panggil temanmu yang lain, bro. Kita akan membangun desa disini. What's up? ices... Oi, oi, oi. Ini kenapa tembuknya miring-miring bro Tidak miring bro Yang saya lihat ini lurus bro Ya gak salah sih Kalau lu yang lihat Blok Setelah menghabiskan waktu berhari-hari Akhirnya desa bar villager selesai Ah Saya capek dan saya mau tidur Sekarang sudah hari yang ke 99 Saya bermain di minecraft Di hari terakhir ini Saya tidak tahu harus ngapain Jadi saya melepaskan semua hewan ternakku Keluar kau sapi Kalian bebas Keluar Saya juga mengambil kosurku Dan menunggu sunset tiba Terima kasih telah menonton Dan akhirnya sunset pun datang Oke saatnya tidur Dan mengakhiri ini semua Dan ini adalah akhir dari 100 hari saya bermain di minecraft Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton